Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melalui kegiatan tersebut, KPU Sultra meminta seluruh pasangan calon kepala daerah agar dalam penyusunan visi-misinya dapat disinkronkan atau sejalan dengan RPJPD di daerahnya masing-masing, termasuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sultra. Ketua KPU Sultra, Asril menyampaikan, ini menjadi penting demi kebelanjutan pembangunan nantinya yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Sehingga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah provinsi untuk jangka panjangnya tentu itu bakal calon gubernur harus menyesuaikan dengan rencana itu supaya nanti kesinambungan pembangunan kita itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kami, karena menyangkut tentang visi-misi ini disesuaikan dengan RPJMP daerah tentu juga masyarakat sudah harus lebih cerdas dalam hal untuk memilih calon-calon gubernur, gupati maupun wali kota rentinya. KPU Sultra juga menekankan kepada seluruh partai politik yang menjadi pengusung bakal pasangan calon kepala daerah untuk dapat menyampaikan serta mengawal penyusunan visi-misi kandidatnya agar sesuai dengan RPJMP daerah. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.